Intro Guna membangun soliditas dan sinergitas antara TNI dan Polri, personil Polres Deliserdang Aibda Syahrudin Lubis menjadi katib Jumat di Masjid Al-Ikhlas Batalion Yonif 121 Macan Gumbang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Bertugas di Subak Hukum Bak Sumda Polres Deliserdang, Polda Sumatera Utara, Aibda Syahrudin Lubis telah menjadi katib sholat Jumat sejak tahun 2004 hingga sekarang. Aibda Syahrudin terus berkeliling dari satu masjid ke masjid yang lain di wilayah Kabupaten Deliserdang dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Najir setiap masjid dan disetujui oleh Kementerian Agama Kabupaten Deliserdang. Lulusan Sekolah Polisi Negara Sampali Polda Sumatera Utara tahun 1999 ini diketahui sejak sebelum menjadi seorang polisi juga telah menjadi seorang katib Jumat. Selain menjadi katib, Aibda Syahrudin juga aktif mengisi pengajian di beberapa perwiritan kaum ibu dan bapak di sekitar kota Lubuk Pakam dan sekitarnya. Selain itu, dalam kesehariannya, Aibda Syahrudin juga mengisi tausiah di radio swasta Indah Suara 96,5 FM dalam program Dakwah Agama Jamaah Bertanya Ustadz Menjawab. Dengan berpakaian dinas lengkap Polri, Aibda Syahrudin Lubis menyampaikan isi kutbah tentang solidaritas dan sinergitas antara TNI dan Polri di hadapan para jamaah yang memang mayoritas anggota TNI UNIF-121. Kegiatan tersebut mendapat apresiasi positif dari Letnan 1 Infantri Rudi Hartono sebagai Pabintal UNIF-121 Macan, Kumbang. Lettu Rudi Hartono sangat mendukung acara tersebut, apalagi sekarang sedang digalakan solidaritas dan sinergitas antara TNI dan Polri untuk bersama-sama menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu sangat men-support sekali karena dengan adanya Ustadz dari jajaran Polri yang memberikan ceramah, memberikan usia di asrama kami, ya merupakan hal yang positif. Kenapa? Karena semuanya itu adalah mengebaikan umat antara PMI dan Polri. Jadi kami mengucapkan terima kasih, karena ini pun akan berlangsung selamanya. Jadi kami men-support sekali lagi dengan adanya kegiatan yang seperti Ustadz-Ustadz yang ada di Polri. Mungkin kami pun mungkin nanti menyiapkan juga Ustadz dari kami, Batalon 1 Infantri 21 yang akan mungkin nanti. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Polis yang akan nanti mungkin di kores dari Serdang. Terima kasih telah menonton!